turun 2 juta sekarang turun 2 juta turun 2 juta ya harga murah diada pembeli pembelinya takut kalau untuk harga belum stabil ya alasannya itu tadi ya tani banyak yang takut dek tani banyak yang takut dek tani banyak yang takut dek sekarang pasarnya agak sepi orang luar masuk ada yang masuk payah ini gara-gara apa kok bisa penyakit ya harganya kurang stabil ini gimana perasaannya perasaannya ini orang tani kan takut kalau dulu seperti ini 13.5 ngambil ini 12 dah ini 12 dah murah sekali saya baik terima kasih kembali lagi di channel dunia sapi dan hari ini akan saya berikan informasi mengenai harga-harga sapi teruntuk dimana di depan saya ini terdapat beberapa pedetan-pedetan super akan saya cari informasinya mulai dari harganya usianya berapa dan kita simak terus jangan skip ya jangan lupa subscribe jangan lupa baik langsung kita menuju ke depan halo guys ready stock ya kaos dengan desain menarik dan keren harga untuk lengan pendek 100 ribu untuk lengan panjang 110 ribu merchandise ini bisa kalian dapatkan ataupun dipesan di shopee juga apabila ingin bertanya seputar kaos ini silahkan bisa hubungi nomor kami di 082-337-604-161 limited edition buruan guys di order sebelum kehabisan nah teman-teman baik di depan saya sana sudah terdapat pedetan super ya pedetan super kalau jenisnya sendiri ini limusin cross ya limusin cross kalau menurut saya dari usianya sendiri ya sekitar kurang lebih antara 9 bulan kalau saya amati 9 bulan ini masih pedet ya kalau kaki-kakinya bisa diamati sendiri lalu beralih ke samping kanan beralih ke samping kanan ini ada pedet simental kalau saya amati usianya sendiri itu kalau kita melihat tanduk sekitar kurang lebih 8 bulan perkiraan mantap ya sapinya mantap kalau saya amati dari posisi depan santai mas hidup-hidup mantap pedetannya sendiri mantap mas ini informasinya berapa mas harganya mas 17.500 17.500 ya masih bisa nego ya dikit-dikit bisa ya teman-teman ini informasinya 17.500 pedet jantan ya membuka harga 17.500 lalu saya akan tanya yang kedua ini ada limousin cross tebal ya tebal speknya speknya kaki-kakinya seperti ini ini informasi membuka harga berapa mas 18.500 18.500 apakah bisa nego dikit bisa dikit bisa ya nanti kita hubungi mas Eno ya oke siap mas Daniel ya siap kita review dulu mas bentar ya jangan berburu nah seperti ini jadi ini buka harga 18.500 yang samping sebelah kiri ini siap karena dari usianya sendiri sudah lumayan mas lumayan sekitar kalau menurut saya ini 9.000 9.000 8.000 umurnya siap ini lebih mudah mas tentunya ini 17.500 ini 18.500 dan semuanya masih bisa nego bisa nego siap kalau untuk nomornya nanti saya sertakan di deskripsi ya jadi apabila teman-teman ada yang tertarik dengan sampai ini kan nanti bisa dihubungi ya mas siap siap terima kasih mas atas informasinya terima kasih ini yang punya nih ini yang punya ini yang punya om kemana jangan lari om berapa nomor hp nya 085 085 321 321 103 103 877 877 bawa 2 ekor ini ya superan ya informasinya 17.500 18.500 gitu ya nego nego banyak om om di depan om nanti saya buat video sedikit silahkan nah mantep siap superan selanjutnya akan saya pergi ke lapak sebelah makasih mas lapak sebelah lapak sebelah ini ini ada jenis limusin ada jenis limusin tapi lokal kalau untuk perdetnya sendiri panjang halo Halo Pak D, gimana nih kabarnya gimana nih? Sekarang pasarnya agak sepi, makanya orang luar masuk, ada yang masuk laluan, Pak Ayah ini. Gara-gara apa kok bisa lupi? Gara-gara pasal banyak ditutup. Penyakit ya? Iya penyakit. Hari ini bawa berapa ekor nih? 48. Banyak sekali nih ya, tapi saya mau coba, pengen tahu harganya yang samping sebelah kanan saya yang dua ekor. Gak apa-apa ya, yang superan ya. 4.500. Ini yang putih ya berapa ini harganya? Ini 14. 14? 14 juta ya, mantap ini. 14 juta. Ini bisa 15 juta. Berarti kalau untuk harga belum stabil. Belum stabil ya, alasannya itu tadi ya. Iya, petani banyak yang takut, Dek. Petani banyak. Mantap. Samping sebelah kanan? Ini kemudian 15 juta. 15 juta. 15 juta. Oke. Baik teman-teman, kita perhatikan padatnya ini super-super ya. Samping sebelah kiri saya ini harganya 14. Kemudian yang ini 15 juta. Masih bisa nego. Harganya hancur. Mantap sekali bedetnya. Panjang nih. Lokal. Kita amati bagian kepala. Bagian kepala seperti ini. Ini dukul, gak ada tanduk. Mantap. Lebar ya. Istimewa. Eh, sepi, sepi, sepi. Aneh, hebat los. Istimewa, istimewa. Super. Udah enak. Jom, nih, gugurin. Super. Saya katakan super ini. Lokal. Lalu yang ini semental pegon ini. Harga murah, harga murah. 14. 14 dan 15. Kita amati sapi-sapinya. Monggo. Turun 2 juta sekarang. Eh? Turun 2 juta. Turun 2 juta ya. Turun 2 juta informasinya. Baik. Jika informasi ini bermanfaat, silakan dibantu like, komen, dan subscribe-nya. 12,5. Alasan harga kurang stabil ini apa, Pak? Tadi bisa dijelaskan. Pas-pasannya sepi. Kurang luar. Ada yang masuk ke sini. Ada yang masuk. Agak sepi. Perantannya habis. Ada penyakit. Penyakit pemadam kebakaran. PMK. Jadi menurut Bapak, dengan harganya kurang stabil ini gimana perasaannya? Ya, perasaannya ini. Ya, orang tadi kan takut mau beli. Kalau dulu seperti ini, 13,5 ngambil. Kelas ini 12 dah. Murah sekali, saya ya. Murah sekali. Kalau seperti ini, 35 ngambil. Kalau dulu. 14, 18. Kalau sekarang 12, sekarang aja ngambil. Belum ada yang laku apa, Bang? Belum. Tidak ada pembelinya, dek. Tidak ada. 12,5. 12,5. Murah sekali. Bisa 14, 14. 12,5. Atau masih bisa? Bisa dikit-kit. Sudah parah ini, harganya ini. Parah, parah. Ini. Yang biasanya 13, 11, 500. Sangat turun. Sangat turun. gimana FNK ya Bagaimana petani yang masuk ke pasar ini nggak ada petaninya nggak ada takut takut ya ramai ini dunia persatian ramai harganya kurang stabil khusus perjetan ya gimana harga murah tidak ada pembeli pembelinya takut